sukses ya tutorial tips dan trik yang membantu dalam kehidupan kawan-kawan kita masih belajar tentang AutoCAD ya di malam minggu ini yang sunyi seti Oke kali ini kita akan mengerjakan lagi untuk gambar latihan ke-6 untuk menggambar objek dua dimensi dengan bantuan atau penggunaan OSNAP ya untuk lebih efisien dan efektif OSNAP adalah suatu bantuan untuk mempermudah kita dalam menempatkan objek yang kita inginkan ya Oke tanpa banyak bacot lagi kita langsung eksekusi seperti biasa kawan-kawan setting settingan awalnya atau langkah awalnya unit pastikan satuannya sudah sudah pas mm precision-nya ISO internasional ya bisa juga American di sini dan ya limit ya ini untuk batasan area penggambaran ya saya biasa 0,02 10,297 ya saya buat grip 10 ini bebas ya saya terbiasa sih snapnya sehingga saya buat 10 oke nah setelah seperti ini kita langsung eksekusi ya kalau saya lihat dari gambar yang ini gambar 6 ini gambar latihan ke-6 ini kita buat rectangle dulu ya rectangle ya atau persegi panjang ya Nah kita buat kita pilih kliknya areanya masukkan nilainya ya head head pertama nilai kali pertama ini sumbu X nya 30 berapa 38 Hai untuk ininya 14 ya koma 14 Oke setelah itu di atasnya ada juga ya rectangle ya Rectangle ya kita ketikkan lagi itu Rectangle setelah itu kita klik ya inilah manfaat endpoint tadi itu saya matikan dulu ya snap modenya Hai inilah endpoint ya kalau enggak muncul seperti ini kawan-kawan ketikan aja di command line yang ind ya Nah dia akan muncul seperti itu tanda tambah sewarna aja dan poin kawan-kawan ketikan aja berapa elevasinya ya head sampai karena horizontal 10 untuk sumbu Y nya 20 nah ya setelah itu kita lihat setelah ada ada lingkaran ada lingkaran yaitu r-nya 5 ya jadi gampang saja ya aduh gimana buatnya tenang kita buat lain dulu karena kita sudah aktifkan OSNAP nya OSNAP itu seperti ini saya ulangi dulu OSNAP ya kalau yang belum tahu baru singgah di channel ini nah checklist aja ini endpoint midpoint elevation kuadran perpendicular tangan ya Nah jadi kita membuat lain dulu midpoint sudah aktif ya Hai jadi kalau enggak aktif konten ketikan aja di command lagi ini mid ya Nah sama aja ya kalau enggak aktif masih ke atas dia berapa eh kita buat lima ya lima karena saya aktifkan ortografinya nggak perlu lagi jadi saya buat disini contoh bisa juga disini kita buat lima sudut 90 sama aja ya oke setelah itu kita gambar aja sirval radius karena endpointnya sudah aktif nah ini manfaat endpoint jadi tempat aja ada lima tuh kita hapus lain tadi yang jadi pembantu kita setelah itu nah kita gambarkan lingkaran ya karena dia bersinggungan dengan dua area kita buat sirkel tangan-tangan radius ya satu kita klik area ini dua bawah garis yang kebawah masukkan berapa radiusnya disini 15 ya oke setelah itu nah disini ini eh bisa juga ya ada disuruh gambar air berapa nih r8 ya slow kita buat lain dulu kalau kita peningan ini midnya udah aktif karena Osnap itulah membantu kita jadi kesamping ini delapan eh karena delapan kita buat aja delapan ya karena saya aktifkan ortografinya ini tuh kalau kita aktif itu jadi lebih lebih gampang lebih gampang ya tinggal masukkan aja delapan oke SC circle radius karena endpointnya sudah aktif tinggal endpoint line yang tadi garis bandingan oke setelah itu dia suruh kita buat lagi lingkaran r8 ya karena dia bersinggungan dengan dua lingkaran dan ada diketahui radiusnya kita kita buat circle tangan-tangin radius oke satu dua dan delapan oke sudah selesai semua tinggal kita membuat dimension ya oke oke kita buat linear dulu ya nah di membuat ke kalau kita membuat dimensi juga karena hostname aktif karena hostname aktif jadi mempermudah kita dalam membuat ukuran lagi presisi ya dan benar tepat endpoint endpoint nah 38 ya Nah kita kita klik lagi ini linear ya tuh endpoint nah ya di sini ini endpoint juga jadi hasilnya oke salah tadi ya saya enggak klik ini Hai endpoint-endpoin ya di sini 14 ya Oh dan disini di sini lah manfaat ada OSNAP itu pengukuran kita lebih akurat dan tepat ya endpoint ini pasti ada yang salah saya ulangi lagi endpoint endpoint ya kan ini baru benar ya inilah manfaat dari OSNAP itu ya lebih presisi dan akurat ya dan ini kita buat kita buat radius radius 5 benar-benar benar ya kita tinggal kita buat spasi aja ya supaya nggak ngeklik ngeklik di atas lagi Hai Oke spasi lagi Hai R8 ya Hai spasi lagi R8 ya gini aja ya ada yang belum dikasih ukuran enggak udah ya semuanya oke ya don't forget to subscribe like dan comment dan ingat practice make it perfect ya coba praktekan nanti saya kasih di slide ini juga eh gambar yang ada di kertas yang saya gambarkan seperti ini ya oke don't forget to subscribe like dan comment see you again bye-bye salam motocad hai 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 hai